Mbak Titi, se-level KPU ya, baik itu pusat atau daerah, baru sadar kalau surat suaranya cacat justru dari laporan masyarakat, bukan di merekanya yang meriksa sendiri. Dan simulasinya juga terus berjalan. Apa memang harus viral dulu baru direspon, Mbak? Ya, jangan-jangan situasi kita hari ini harus viral dulu ya. Karena kalau kita lihat beberapa peristiwa itu kan viral dulu. Viral dulu kejadian di Taipei, baru kemudian kita tahu ternyata ada maladministrasi di dalam pengiriman surat suara untuk pemilu via pos di Taipei. Yang sekarang sebenarnya untuk yang sekarang ini, sorotan dari bawah selu itu sudah muncul dari simulasi di Banten. Saya juga mendengarkan, mendapatkan laporan dari rekan-rekan yang hadir langsung di simulasi di kota Tanggerang. Waktu disampaikan surat suaranya hanya dua calon, saya diskusi begitu dengan teman-teman. Ini bisa jadi masalah nih, bisa menjadi kontroversi. Nanti bisa ramai kemana-mana nih kalau hanya dua calon. Ternyata belum tuntas itu langsung ada keberatan atau kemudian sorotan dari bawah selu ya, mempersoalkan bawah selu Banten dalam hal ini. Ada delapan simulasi di Banten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Dan itu semua instruksinya jelas, mendapatkan instruksi dari KPURI. Semua disiapkan sebagai bagian dari agenda KPURI untuk melakukan simulasi termasuk juga di Jawa Tengah ya. Saya juga mendapatkan informasi di Batang dari teman-teman di Batang yang menyebutkan, ada pemilih yang mengira seolah-olah memang hanya ada dua paslon nanti yang akan berkompetisi. Jangan bayangkan bahwa semua calon kita, semua pemilih kita itu paham betul dengan perkembangan pelaksanaan pemilu. Misalnya laporan dari teman-teman di lapangan yang lansia itu kebanyakan yang mengira bahwa peserta pemilunya untuk Pilpres hanya ada dua. Karena kan ini simulasi ya, yang dihadirkan itu adalah pemilih yang sebenarnya, pemilih yang memang memiliki hak pilih pada pemilu 2024, 14 Februari mendatang, lalu juga petugasnya yang diproyeksikan yang sebagian besar akan menjadi petugas KPPS walaupun ada orang-orang baru begitu ya, lalu juga dihadiri dengan desain TPS yang diharapkan mencerminkan desain TPS yang sebenarnya. Jadi saya kira KPU tidak lagi cukup dengan berdalih bahwa ini tidak disengaja, faktor human error, tetapi pasti ada miskondak atau maladministrasi atau kegagalan di dalam sistem kontrol di internal KPU yang itu harus dicari tahu. Siapa yang menyebabkan kegagalan tersebut begitu ya, dan kemudian mendapatkan penindakan. Karena ini bukan bisnis as usual bagi KPU, tapi ini adalah sebuah pekerjaan yang setiap lima tahun berulang. Jajaran sekretariat pasti sudah terbiasa, jajaran komisioner pasti sudah dilatih, sudah mendapatkan orientasi tugas, dan mestinya intuisinya itu bekerja. Hal-hal yang bisa mengarah kepada tindakan yang berat sebelah, akan mendapatkan spekulasi atau kemudian sorotan kontroversi di masyarakat, itu tuh by nature secara alaminya tuh pastinya timbul ya. Karena saya saja yang bukan penyelenggara pemilu ketika melihat ada simulasi hanya dua calon, saya berdiskusi dengan Pak Hadar Gumai waktu itu, Pak ini kemungkinan akan jadi masalah nih, walaupun nomernya bukan nomor satu dan dua ya, tetapi lima, 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 tujuh. Ternyata benar, jadi masalah sekarang gitu ya Mbak ya? Ternyata betul. Kita juga sempat membahas ini sekilas walaupun dalam obrolan informal, tapi ternyata kan betul ya bagi pihak-pihak yang berkontestasi, ini sensitif begitu, karena menyangkut eksistensi mereka. Pertama hari ini sudah ada pasangan calon peserta pemilu, yang kedua sudah masa kampanye, dan yang ketiga sudah mendekati pemungutan suara, sehingga kok bisa simulasi tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya dari situasi pemilu kita. Jadi keberatan itu wajar muncul, dan mestinya KPU bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Baik, kita berharap sama-sama ya Mbak, bahwa ini kesalahan terakhir, dan sudah ada nanti perminta maaf dari KPU. Mbak Titi, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Untuk mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.